Jadi seperti ini penampakannya Untuk detailnya Ini ada bakso Apa tadi? Urat Ini bakso polosnya Ini bakso goreng Ini somay Eh somay Hai semuanya Apa kabar? Ketemu lagi sama aku Vau di youtube channel aku Dekat sini Ada penjual mie ayam gitu Aku beli mie ayamnya Dibawa pulang Dibungkus Itu Untungnya disana Sepisih Tapi kalau di google mapnya Aku pernah lihat itu dia Kayak rame gitu loh Dan Dan apa Banyak pencintanya gitu Kayaknya enak Karena Reviewnya juga bagus di google Kalian bisa lihat video yang ini Lihat deh Banyak banget kan Ini proses bikin mie ayamnya Bumbunya Banyak banget Lihat tuh Bapaknya itu jualannya Gerobakan Dan dia tuh Sempat Aku tanya Tanya gitu Mulinya Pernah jualan di Jawa Tengah juga Itu seperti Kelatan Terus pernah juga Ke Wonogiri Itu Bapaknya udah pindah-pindah Terakhir dia Stay-nya di Malang Tengah Wah Iya deh Itu sambilnya itu Dibisah gitu Sama chaosnya Udah dicampur gitu Pelameter sambilnya Dia akan Apa Dikasihin Dicampur Itu tuh Sambilnya Dia pedis banget Serius Ini Bagian Baksonya Wow Menggoda Sekali Isiannya banyak banget Juga seurat Bakso halus Menggoda Yang paling aku Sepen dari Bakso Melang Tuh kayak gini Nih Biayanya banyak Di beda Ya Kalau mie ayamnya Ini tuh Vision Jadi udah Campuran Stylenya Campuran Jawa Timur Sama Jawa Tengah Bubunya Jawa Timur Tapi Nampilannya Agak Jawa Tengah Jadi kalau Di Jawa Tengah Itu Mie itu Pake Sawi Nah Jadi kayak gitu Yuk kita langsung Unboxing Dan Makan Cobain Aku salah bilang Jebutnya Pangsit Bapaknya Cuma ngasih Pangsit Pangsit Goreng gitu Padahal aku Pakginya Pangsit yang Basah Tapi next time Aku akan coba Beli Pangsitnya Basah doang Lihat Ini ayamnya Dibungkus Gitu Pake Kayak gini Kalau Di solokan Dicampur Sama Kuahnya Langsung Di plastik Kalau Ini Nggak Kayaknya Aku punya Ide Buat Ini ayamnya Kering Wow Wow Banyak Tali Porsinya Wow Wow Ini Kalau untuk Mie ayamnya Satu Porsinya 9000 Jadi Total Lagi Karena Seporsi Seporsi Minta Ku Jadi 18000 Nggak Makan Enak Sebanyak Ini Itu Di Mie ayamnya Sudah Dikasih Kayak Kecap Kecap Asin Kayak Gitu Loh Kecap Kecap Asin Kecap Sau Bumbu Bumbu Pokoknya Tadi Banyak Kalian Lihat Sendiri Kan Di Video Yang Tadi Kayak Banyak Bumbu Yang Dikasihkan Terus Kalau Ini Ada Ditambah Tadi Nggak Tau Apa Kecap Asin Atau Apa Wah Yuk Kita Makan Kita Icipin Dulu Ayam Semurnya Hmm Ada Bumbu Yang Beda Sih Tapi Nggak Tau Apa Bumbu Rahasian Bapaknya Tadi Udah Nicipin Baksonya Yang Polos Rasanya Enak Dagingnya Kerasa Dan Masih Kenyal Kenyal Sekali Gitu Kita Isikin Linya Puahnya Hmm Hmm Mungkin Karena Apa Namanya Kayak Masaknya Kan Mungkin Sama Bakso Juga Jadi Ada Aroma Aroma Bakso Gitu Ayam Tanpa Cows Itu Abdol Sambel Sayangnya Nggak Ada Acar Mentimun Atau Bawang Daun Bawang Gitu Loh Gua Dibati Ters Terakhir Gitu Kayak Sih Ini Ini Nggak Aku Taruh Di Mangkuk soap Sebenarnya ini ya, plok di mangkuk itu bisa Boleh paham banget ini Mari makan Kambilnya pedes Dan enak Kambilnya enak Gak cuma cabe doang gitu loh kayak Gak ada bingkunya Aku suka sayuran Enak banget Ya, cobain pangsitnya Bumbunya lebih keras banget nih pangsitnya Dibanding sama Pangsit lainnya Maksudnya ketika beli pangsit di bakso Tempat lain Seperti yang kemarin itu Ini lebih enak Buat enak Jadi kalau pakai yang Apa sih Pangsit basahnya itu Langsung memayang Pasti enak sekali Next time aku akan beli video lagi Beli yang khusus Pangsit itu aja Sama kuah Aku udah lama gak makan minyayam loh Enak Sambilnya bikin nambah enak Terus bumbunya tadi juga yang dikasih bapaknya Big bite Big bite Buk Ini Tadi Belum Nyampurnya belum terlalu Nyampur banget Awang merah dioreng dulu Ini buat namanya Berambang Nombor Yang terlalu Yang kuah Yang kuah Yang kuah enak ini udah komen pangkesan di Google Map ini ya settingnya bagus ini yang jual itu di bawah pohon ringan gitu jadi sejuk tempatnya nanti kalian kalau pengen tahu gimana Google Mapnya titik lokasinya nanti di update video ini aku kasih screenshotnya sama lokasinya dimana atau lokasinya dimana ayamnya enggak terlalu manis ya kalau di Solo itu manis Pak sama Cokja aku lebih suka ketidami ayam ini tanpa kuah kayaknya soalnya kuahnya itu itu soft banget gitu ya ada bumbunya tetap sedikit enak kalau kering ini kasar pake bumbunya kita cobain yang bakso goreng udah bada bikin sendiri juga tepung itu dalamnya lebih kayak ke pisian pangkut sama-sama ya bukan yang bakso daging sama tepung gitu kayak celok tapi juga bukan sepaknya tadi juga cerita katanya dulu dia pernah jualan di klaten habis itu dia pindah pindah sempat-sempat gitu dan kemudian dia balik lagi ke Malang itu ceritanya temennya bapaknya banyak ada dimana-mana yang banyak banget soalnya dari itu kayak mengisi banget gitu apakah aku akan berhasil menghabiskan ini tebak guys tebak apakah aku akan berhasil menghabiskan porsi besarnya yang ini dengan bakso-baksonya banyak banget ini enak recommended videoku selalu nggak habis ini yang bakso urat makso uratnya ini lebih lempuk sekali dibanding yang bakso polos lempuk sekali ini urat apa ya dan uratnya nggak yang keras-keras gitu loh uratnya lembut sekali berbeda sama yang bakso kepala tapi kemarin gitu terbellum sehanya terlimin terlimin sehanya Saya pakai kuah aja, cuma sedikit aja, usahkan yang begini, lagi pakai. Kuah ini nanti jadi kayak melar gede banget gitu. Pasti namanya, kalau kejahatnya mendok gitu. Jadi kayak gede-gede gitu. Nggak kebayang kalau itu tadi kecam bersama kuah. Ini ayam emang selalu di hati. Aku pernah nyobain ayam asli Wonogiri. Itu anak banget juga tuh. Makan waktu pas pergi ke Wonogiri langsung sama saya. Jadi sempat itu mampir beli di warung pinggir gitu di Wonogiri. Terasanya enak sekali. Tapi sayangnya, pas mau nambah ternyata udah habis stok dong mereka. Soalnya itu tetap sama tempat wisata, lupa namanya. Ini mie ayam lokal ya. Dalam artian yang bukan ini. Soalnya kemarin waktu di Grab itu cari-cari kayak. Untuk mie ayam di Malang itu ada kayak ciwi mie gitu. Nggak tahu itu apa asli Malang atau gimana. Aku belum cari tahu. Tapi banyak-banyak yang jual ciwi mie-ciwi mie. Itu kayak mie ayam gitu, mie ayam pangsit. Tapi mie nya kayak kecil-kecil gitu kayak mie Bandung gitu. Kalau ini mie ayam yang kayak mie ayam jawa gitu. Gampang gurengnya enak banget. Masaknya pintar aja nggak terlalu gosong dan tepungnya tuh crunchy. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Abisnya mejanya di sini. Kalau mau di mukuh aku males. Aduh. 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 Tukar. Tinggal beberapa suap loh. Ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat... Ayo semangat. Uzang permainan arkadaşa michael. Sagernya aku berhasil Bacanya usah ditung ya Udah kenyang Kenyang sekali Kalian jangan datang-natang aku buat makan Mugbang yang ngundila gitu Aku nanti kalah dong 3-1 Makan Ini videonya Ini google mapnya Titik dimana aku beli Ayam ini Aku gak tau di crepe ada apa enggak Dia kalah senin tutup Jadi Sampai minggu dia buka Tapi seninnya tutup Terus bukannya juga cuma Sepuluhan gitu Cuma sembilan sepuluhan Recommended 9 ribu Enak banget dan banyak gitu Kalian harus coba Oke jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Video ini Kalau kalian punya rekomendasi Makanan di Palang Apa sih yang perlu aku coba gitu Mampak aku masih di Palang Kalian terus aja di kolom komentar Mungkin aku cari Aku cobain Aku review Menurut dia Aku Kebetulan dia Aku kan Sering Nicipin sana-sini Dan kalian Kalau mau Kepoin Instagramku Khusus makanan Itu adalah Makanan-makanan yang aku makan Yang pernah aku review Eh Yang pernah aku makan sih Dan kadang aku langsung Review Search review Di situ Karena kadang Aku kan lupa ya Kayak gak ngefoto dulu Kayak gitu Tadi kan Gak ngefoto dah Lupa gak ngefoto dulu Terus Sudah habis Sudah kemakan Tuh Aku lupa gak ngefoto juga Begitu Begitu So Thank you so much Sudah liat Dadah Sampai jumpa Minggu depan Sampai jumpa